Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidi Rehayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalain juga lonceng notifikasinya, jadi teman-teman gak bakal ketinggalan informasi terbaru dari channel youtube aku Nah disini aku mau start terkait jalur mandiri yang udah dibuka oleh Universitas Diponegara tahun 2022 Nah disini jalur UM atau ujian mandiri Universitas Diponegara ini merupakan jalur mandiri yang dibuka khusus oleh Universitas Diponegara Terutama untuk S1 dengan menggunakan metode gabungan antara portfolio dan TPS, TPS ini tes potensi sekolastik secara online Jadi nanti kedepannya bakal aku bahas terkait soal TPS untuk ujian mandiri Universitas Diponegara tahun 2022 Nah buat teman-teman yang nanti udah gagal di jalur SNPTN, jalur SBMPTN undip, kemudian jalur PSSBnya undip, jalur SBUB undip Nah teman-teman itu bisa daftar di jalur mandiri Universitas Diponegara melalui jalur UM Nah teman-teman gak bakal ketinggalan nih karena insya Allah kedepannya bakal aku sharing terkait jalur-jalur yang dibuka oleh Universitas terutama PTN yang ada di Indonesia Nah oke jadi disini untuk persyaratan mengikuti seleksi jalur ujian mandiri Universitas Diponegara yang pertama yaitu Teman-teman itu merupakan siswa lulusan SMA ataupun SMK ataupun MA atau yang sederajat terutama untuk yang teman-teman lulus ujian persamaan atau yang setara lainnya gitu kan Jadi misal teman-teman yang lulusan paket C itu diperbolehkan Dan buat teman-teman yang boleh daftar di jalur ujian mandiri yaitu teman-teman lulusan tahun 2022, 2021, dan 2020 Jadi teman-teman yang udah lulus di 3 tahun terakhir ini teman-teman masih diperbolehkan untuk mendaftar di ujian mandiri Universitas Diponegara tahun 2022 Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju nih Misal ada jurusan teknik nih biasanya gak boleh buta warna baik parsial maupun buta warna total Jadi teman-teman silahkan untuk diperhatikan setiap jurusan masing-masing apakah ada persyaratan khusus atau tidak Kemudian yang selanjutnya yaitu teman-teman harus usia maksimalnya 22 tahun Jadi kalau misal teman-teman usianya maksimal lebih dari 22 tahun Nah itu teman-teman itu gak bisa daftar di jalur ujian mandiri Universitas Diponegara Nah buat teman-teman yang pengen daftar berarti bisa nih di universitas yang lain yang tidak memerlukan batas usia maksimal kayak gitu Nah kemudian untuk tata cara pendaftaran teman-teman itu harus membuat user terlebih dahulu Di websitenya Universitas Diponegara terutama untuk website pendaftaran Dimana nanti teman-teman itu harus membuat user menggunakan email masing-masing yang aktif Jadi nanti ketika emailnya gak aktif nanti teman-teman gak bakal tau informasi terbaru yang dikirimkan oleh pihak undip Entah itu untuk link verifikasi atau berkas yang lainnya kayak gitu Kemudian yang kedua peserta ini memilih program UMS1 Jadi nanti teman-teman itu pilihannya adalah jalur ujian mandiri S1 Universitas Diponegara Selain itu teman-teman itu harus membayar biaya pendaftaran pada bank yang telah ditunjuk oleh undip Yaitu ada bank BNI, bank BRI, bank BTN maupun bank mandiri Jadi di bank-bank itu aja yang teman-teman bisa untuk mendaftar Nah selain itu teman-teman itu gak bisa karena nanti mungkin prosesnya akan lama atau gimana gitu Jadi usahakan teman-teman untuk membayar biaya pembayar pendaftaran di jalur mandiri Silahkan menggunakan bank BNI, bank BRI, bank BTN maupun bank mandiri Nah kemudian yang keempat peserta ini mengisi data portfolio rapot dari semester 1 sampai semester 5 Dan atau prestasi lainnya yang teman-teman miliki Entah itu prestasi kejuaraan, prestasi lomba, prestasi atau yang prestasi olimpiada dan yang lainnya Kayak gitu melalui websitenya pendaftaran Universitas Diponegara Kemudian yang kelima teman-teman ini wajib melakukan upload surat pernyataan Setelah ditandatangani oleh peserta dan orang tua dalam format PDF Jadi usahakan formatnya itu PDF, jangan format Word ataupun format yang lainnya Dan diwajibkan cetak kartu peserta pada website pendaftaran online Jadi usahakan teman-teman itu memiliki cetak kartu peserta ketika teman-teman nanti ujian Ujian mandiri biasanya dipertanyakan atau harus menunjukkan kartu peserta ujian teman-teman Nah kemudian yang keenam setelah selesai melakukan cetak kartu peserta Teman-teman ini harus mengikuti ujian sesuai jadwal pada kartu peserta yang telah ada gitu kan Misal nih di kartu peserta teman-teman ujiannya pada tanggal 28 April Ya udah berarti teman-teman harus melakukan ujian pada tanggal itu Tidak bisa melakukan pergantian jadwal gitu Dan usahakan teman-teman juga harus selalu memantau informasi terbaru dari website-nya undi Jadi biasanya ada perubahan informasi seketika atau informasinya itu perubahan secara mendadak kayak gitu Nah kemudian untuk pilihan kelompok program studi Yang pertama yaitu Scientech dimana ada dua pilihan program studi Ada 34 program studi S1 di Scientech kampus Tembalang Dan S1 ada satu program studi S1 keperawatan di kampus Jepara Jadi ini ada dua program studi nih dimana teman-teman itu bisa memilih dua program studi di Scientech Dimana ada 34 program studi S1 di kampus utama yaitu kampus Tembalang Dan ada satu program studi S1 keperawatan di kampus Jepara atau kampus cabangnya Kemudian yang kedua ada program SOSUM dimana teman-teman itu bisa memilih dua program studi dari SOSUM Ada 17 program studi S1 kampus Tembalang dan ada S1 program studi S1 hukum di kampus Jepara Jadi ini ada dua program studi yang di luar kampus utama Nah kemudian jika teman-teman itu memilih dari jurusan campuran Dari misalnya satu pilihan program studi Scientech dan satu pilihan program studi SOSUM Teman-teman itu akan boleh nih memilih Misalnya contohnya siswa dari SMA IPA memilih program studi Satu ekonomi dan yang kedua teknis sipil atau sebaliknya Contohnya siswa SMA IPS memilih program studi satu perencanaan wilayah dan kota Dan yang kedua akuntansi atau sebaliknya Jadi kayak gitu Nah nanti teman-teman itu boleh memilih satu program studi S1 dan satu program studi SOSUM Tapi untuk biaya pendaftarannya bagi teman-teman yang memilih program studi campuran Itu akan lebih mahal daripada teman-teman yang memilih keduanya itu dari satu jurusan Semisal nih satu jalur gitu Semisal duanya itu Scientech atau keduanya itu SOSUM Jadi itu nanti biayanya itu lebih murah daripada teman-teman yang memilih dua program studi Yang satu Scientech, yang satu SOSUM Jadi kalau misalnya teman-teman memilih dua program studi campuran Akan biayanya itu lebih mahal daripada yang satu jalur Nah ini merupakan materi ujian Dimana materi ujian yang digunakan adalah materi Untuk ujian besok ujian mandiri Universitas Diponegoro Yang pertama yaitu TPS Tes potensi sekolastik yang terdiri dari numerik, verbal, kemudian penalaran, dan bahasa Inggris Jadi nanti ujian dari UM Undip Yang untuk ujian mandirinya yaitu hanya satu Yaitu ujian TPS Yang terdiri dari numerik, verbal, penalaran, dan bahasa Inggris Nah nanti kedepannya bakal aku share soal untuk ujian mandiri Universitas Diponegoro Dan kemudian untuk teman-teman biaya pendaftaran nih Jadi kan teman-teman hanya nanya Kak berapa sih kak biaya pendaftaran di ujian mandirinya Undip Kayak gitu Nah buat teman-teman yang menanyakan biaya pendaftaran di Universitas Diponegoro Terutama untuk jalur mandiri Yang jurusan Scientech atau SOSUM keduanya yaitu hanya membayar Rp350 Tapi buat teman-teman yang memilih program studi campuran Misal satu Scientech dan satunya SOSUM Teman-teman itu akan membayar biaya sebesar Rp500.000 Jadi usahakan nih teman-teman itu harus memilih Pastikan apakah nanti teman-teman akan memilih Scientech aja Atau SOSUM aja Atau keduanya itu campuran Jadi nanti teman-teman bisa dipertimbangkan sebelum menentukan pilihan Apakah mau mengambil Scientech aja, SOSUM aja, atau campuran Semangat ya pejuang Universitas Diponegoro Nah oke kemudian untuk kalender pendaftaran Jadi untuk pendaftaran di ujian mandiri Atau jalur mandiri Universitas Diponegoro Ini sebenarnya udah dibuka ya teman-teman Dimana pendaftaran online itu bisa dilakukan pada tanggal 11 April sampai 20 Juni 2022 Jadi buat teman-teman yang semisal udah gagal di jalur UTBK Teman-teman itu masih ada kesempatan di jalur mandiri Universitas Diponegoro Kemudian untuk biaya pendaftaran atau pembayaran itu bisa dilakukan pada tanggal 11 April sampai 20 Juni 2022 juga Dan untuk catak kartu juga bisa dilakukan pada tanggal 11 April sampai 20 Juni 2022 Kemudian untuk ujian online-nya itu dilakukan pada tanggal 27 Juni sampai 8 Juli 2022 Sedangkan untuk pengumuman hasil apakah teman-teman diterima di Universitas Diponegoro atau tidak itu pada tanggal 13 Juli 2022 Nah teman-teman silahkan untuk dipersiapkan dengan matang Dipastikan apakah teman-teman itu nanti bisa jebol atau tidak Dan silahkan untuk belajar semaksimal mungkin Sehingga teman-teman bisa lolos di Universitas Diponegoro melalui jalur mandiri Terima kasih telah menonton